Minyak goreng kemasan minyak kita yang diluncurkan pemerintah mulai langkah di pasaran di sejumlah daerah Jawa Tengah. Padahal minyak kita diburu harga karena harganya yang lebih murah. Selama beberapa hari terakhir, pedagang di pasar Puri Baru Kepaten Pati sulit mendapatkan pasokan minyak goreng kemasan minyak kita. Padahal minyak kita diburu masyarakat karena harganya lebih murah dari harga minyak kemasan merek lain sekitar 14.000 rupiah per liter. Para pedagang mengaku tidak mendapatkan pasokan dari distributor. Minyak kita itu banyak yang enak. Itu rangkanya itu sejak kemarin. Tapi kadang enggak ada, kadang enggak ada. Dua minggu sekali kadang enggak ada. Kelangkan minyak kita juga terjadi di pasar Mijen, Kota Semarang. Warga mulai merasa kesulitan menemukan minyak goreng minyak kita. Jikapun ada, harga minyak kita sudah naik 2.000 rupiah per liter. Dari 14.000 kini menjadi 16.000 rupiah per liter. Pedagang menjual lebih mahal karena pasokan dari distributor tidak lagi dikirim. Enggak ada, belinya tempatnya di luar. Di luar ya, Bu? Iya. Ini sudah berapa hari ini enggak di-store? Sudah lama, sudah dua bulan. Dua bulan ya, iya. Padahal ini minyak kita ini gimana? Dicari masyarakat atau gimana dengan harga dia? Dicari, dicari rame. Dulu sehari kan dua karton. Dua karton ya, iya. Sekarang enggak ada, ya cuma belinya satu. Kalau rame datang dua minggu sekali. Kalau harga satu liter minyak kita dijual berapa ini? 16. Seperti di Pati dan Kota Semarang, minyak kita pun langka di Banyumas. Di pasar Cermel, sejumlah lapak tidak lagi menjual minyak kita karena sudah dua pekan tidak mendapat pasokan dari distributor. Kalaupun ada, pedagang hanya mendapat sedikit dari jumlah pesanan. Apa yang cara ya? Kita pesen enam. Paling enggak penjual. Memang enggak, jarang diantar gitu ya? Banyak gitu? Iya, pesenannya mereka banyak. Tapi dari sonanya juga udah sedikit, katanya jadi dibagi-bagi. Minyak kita awalnya diluncurkan pemerintah pada bulan Juli 2022 lalu. Minyak kita didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan harga eceran tertinggi atau HET, 14.000 rupiah per liter. Kehadiran minyak kita awalnya bertujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng curah dan kemasan yang melamun tinggi pada saat itu. Tim Liputan melaporkan.